Halo, selamat siang Tribuners, dimanapun berada saat ini saya Daniel Andrianta Manit berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Sampai jumpa di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Terlipat kecelakaan, tempatnya di kawasan Riung Bandung, Kota Bandung. Nah, ini situasi saat ini di Jalan Soekarno-Hatta dari arah buah batu menuju Cibiru, terlihat kemacetan lalu lintas akibat adanya kecelakaan. Dan kami bisa membawa dan saat ini pihak kepolisian dan sejumlah pihak medis sedang melakukan proses identifikasi kepada korban kecelakaan. Bisa kami bawakan, menurut keterangan warga sekitar, bahwa ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh korban yang terlibat kecelakaan. Ini adalah sejenis kendaraan yang cukup bersese besar, bermerek Suzuki, dari produk Suzuki. Bisa dilihat di sisi kanan dari kendaraan ini terlihat ada kerusakan, kerusakan pada bagian badannya. Bisa dilihat dari bagian kenalkotnya juga, ada bekas gesekan yang diduga bergesekan dengan badan jalan. Dan ini kita tidak bisa lagi melihat apa merek dari kendaraan ini, namun di sini bisa kita lihat ini adalah Suzuki. Suzuki dan sejumlah pihak polisian saat ini masih berada di lokasi kejadian. Ya ini tepat di seberang jembatan Cipamokolan, kota Bandung. Saat ini proses identifikasi, mohon maaf kami tidak bisa mengarahkan kamera ke arah jatuhnya korban. Namun di sini bisa kami informasikan, kepadatan arus lalu lintas dari arah buah batu, dari sana merupakan arah dari buah batu menuju ke arah Cibiru, kota Bandung. Dan saat ini pantauan di jalur cepat maupun di jalur lambat, kendaraan cukup mengular. Dan lokasi kejadian tersebut berada di jalur tengah atau di jalur cepat. Ada dua unit saat ini di lokasi kejadian ada dua unit ambulans dan badan dari korban. Sudah ditutupi menggunakan kantong berwarna biru dan masih terlihat. Masih terlihat korban ini menggunakan seragam sekolah. Cuman hanya saja kami belum mengetahui dan menanya identitas lengkap dari korban. Yang diketahui, kendaraan menurut keluarga sekitar, kendaraan yang digunakan oleh korban itu bernomor polisi dari luar Jawa Barat, yaitu dari plat DA. Dari plat DA. Dan saat ini warga masih melihat kendaraan yang diduga digunakan oleh korban. Dengan nomor polisi DA1990BI. Ini situasi terkini dari lokasi kejadian. Kepolisian masih melakukan pengaturan arus lalu lintas agar arus lalu lintas bisa berjalan. Demikian, untuk perkembangan selanjutnya kami belum bisa menginformasikan terkait dengan identitas dari korban. Diduga ini merupakan kecelakaan tunggal. Dan di lokasi kejadian juga terlihat ada helm yang kondisinya sudah hancur. Cukup hancur di kawasan tersebut. Sekali lagi kami tidak akan, tidak bisa untuk pengambilan gambar. Dan ini kendaraan dari, kendaraan dari arah buah batu, ya. Menuju ke arah Sibiru. Bisa terlihat pihak kepolisian masih melakukan proses evakuasi terhadap korban dan kondisi kemacetan bisa dilihat. Dan ada beberapa mobil ambulans dari unit penegakan hukum dari Polres Staten Bandung yang sudah berada di kawasan lokasi kejadian. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk informasi selanjutnya, tribunus bisa menyaksikan di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunperiangan.com. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!